Cara Allah SWT mengadili kita di hari kemudian Bahwasannya Allah SWT Akan menghadirkan saksi-saksi yang ada Pak Bu Kalau di dunia Kalau di dunia Ada banyak saksi yang bisa dibeli Betul? Betul Ya Akan tetapi di hari kemudian Ia rupa saksi yang dihadirkan oleh Allah SWT Yang kedua Dan dua ini Boleh dikatakan Dia itu lolos Ini itu makanya biasa Akan tetapi Akan tetapi Dia akan memperolehkan saksi yang dihadirkan oleh Allah SWT Dia akan memperolehkan saksi yang dihadirkan oleh Allah SWT Kuluhki malibu Pak Mustahil Dia mustahil naweriki pahamaseh nafumala ta'ala Nareko degaga amalak sempa jatak amalak puasa tak menunjang Nareko Dia tuan nafumah sempa jatak lima waktu Oleh ramalangi Eh ilapis jadang Eh na'udzubillah Dia naga agak Ya Jemaah yang dimilihkan Allah SWT Menghadirkan saksi-saksi yang ada Saksi yang pertama dihadirkan oleh Allah SWT adalah Saksi dari anggota badan Pak Ya Quran surah Ke 36 Ya Dalam surah Yasin Allah SWT Menjelaskan Al-Yawma nakhtimu ala afwahihim Ya pada saat itu Pada hari itu Nasafu Allah SWT Nakhtimu ala afwahihim Watukallimuna aidihim Watashhadu arjuluhum bimakanu yakisibun Pada hari itu Natutu'meemani irfung Allah SWT Muttafabu Akafalim mapi balik Watukallimuna aidihim Duwaylimat tak mapi balik Watukallimuna aidihim Watashhadu arjuluhum Nafatungan iru ajita Maka ada iya tu Asuna akwangi Mantra'i joka kibabul jannah Mabir jama' mangeribi 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 Mabir jamb misterio' mangeribi mengadili kita di hari kemudian berbeda dengan cara kita mengadili di dunia ini berbeda dengan itu agar kira-kira cara Allah SWT cara pertama Allah SWT mengadili kita di hari kemudian pertama yang dari itu Allah SWT akan bertanya langsung tidak akan bergerak bergerak ini adalah hadith kudsi hatta tidak akan bergerak bergerak apa siwa-siwa nampak sedi caranya apakah kita mengamalkan ilmu itu atau tidak yang akan bergerak bergerak yang akan bergerak bergerak apalagi dari yang akan bergerak yang akan bergerak Muhammad Adli akhirnya beliau adalah alumni ma'ad alih angkatan kalau tidak salah angkatan 8 atau 9 saya angkatan ke 6 ma'ad alih as'adiyah bukan hanya angkatan arwah angkatan asyir alih saya duluan pak tapi saya kenal betul dengan beliau jama'ah yang dimilakan Allah subhanahu wa ta'ala maka dari itu Nabi Muhammad SAW barang siapa yang mahir dalam membaca Al-Quran barang siapa yang mahir dalam membaca Al-Quran apalagi kalau menghafalnya mengamalkan maka insyaAllah Allah subhanahu wa ta'ala nakwatuku kikmati ria suri mundina sibawa sibawa suruh suruh malabina alhamdulillah alhamdulillahirrabbilalami sini berapa yang mahir dalam membaca Al-Quran berapa yang mahir dalam membaca Al-Quran yang mahir dalam membaca Al-Quran yang mahir dalam membaca Al-Quran itu akan dipertanyakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka dan ucik di mucik jemaah yang dimilakan Allah subhanahu wa ta'ala itu baru cara pertama Allah mengadili kita nampi cara pertama Allah subhanahu wa ta'ala dan yang kedua cara Allah subhanahu wa ta'ala mengadili kita di hari kemudian bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala akan menghadirkan saksi-saksi yang ada pak bu kalau di dunia kalau di dunia ada banyak saksi yang bisa dibeli betul betul akan tetapi di hari kemudian ia rupa saksi yang dihadirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang kedua dan dua ini boleh dikatakan dia itu lolos mereka beruntung setup yang sama Allah subhanahu wa ta'ala ini itu makanya biasa mereka itu pertama itu kita tunggu haha akan tetapi ya masa ini adariz dari itu ini pamah ini sudah pasti kyk hir sif jamaah yang dimilihkan Allah subhanahu wa ta'ala menghadirkan saksi-saksi yang ada saksi yang pertama dihadirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah saksi dari anggota badan pak Quran surah ke-36 dalam surah Yasin Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan pada saat itu pada hari itu pada hari itu itu memang ia rufu wa ta'ala timutah apa bu jamaah yang dimulakan Allah ini saksi dari anggota badan yang biasa dibaca Quran surah ke-36 jamaah maghrib menilakan Allah subhanahu wa ta'ala saksi yang kedua yang dihadirkan oleh Allah nampah hadir yang dihadirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala mati adalah saksi dari secara tertulis yang kadang ketukah secara tertulis di dalam Al-Quran Quran surah ke-82 ke-82 kata Allah bahwasannya bahwa itu malaikat itu akan mencatat secara rapi dan itu tidak akan luput dari pencatatan malaikat jamaah yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala kalau di dunia ini mulut ini bisa berbohong betul mulut ini bisa berbohong akan tetapi di hari kemudian nakhtimu ala afwahihim watukallimuna aidihim watashhadu arjuluhum bimakanu yaksebul jamaah maghrib yang dilakukan Allah subhanahu wa ta'ala selanjutnya cara Allah subhanahu wa ta'ala mengadili kita di hari kemudian bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala memperlihatkan secara langsung Allah subhanahu wa ta'ala memperlihatkan secara langsung di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan surah ke-96 pada saat itu pada hari itu kata Allah yasdurun nasu ashtatalliwuraw a'amalahum nabitah memang ni fungal Allah ta'ala ya watundar fungal Allah ta'ala na 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 pernah saya bertanya kepada guru ta'al marhum sebab sebab fatafsir andri guru ta'al marhum maka ni tak bermanan ni rukiru nangis siri-siri tak maka si maka dia maka dia anri guru ta'al marhum na rukiru 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 nangis tuakik lebok na'iweli no' ya ma biasa ijaga siri-siri ijaga siri na' fadatta rufatau ya betul nak ada canyinya ini makasanya mah pudah-pudang nasabang kami tu tu tahu pokokna nistennya tu nisten ni si di kampung betul ya betul makun ni anri guru ta' bila mana di dunia semenjak engkau hidup di dunia tuki libok na'iweli no' ijaga siri rupadatta rukiru maka jangan heran juga pak na jaga siri tak pati fadatta alhamdulillah ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah pada fadatta imanat tuan kairi lana ijaga jemaah yang dimilikan Allah subhanahu wa ta'ala terakhir cara Allah subhanahu wa ta'ala bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala akan menimbang amal kita na timbang iru amalak amalak ta'ala pa'abu quran surah keseratus satu fa'amma man thakulat mawazinuhu fahuwa fi'i'ishatir radiyah kata Allah ya bahwasannya niigi-nigi matana amalak madicinna fa'aliki amalak majana fa'u'afi'i'ishatir radiyah maka surugah mati fa'aliki fa'aliki fa'alata alhamdul maka 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 fa'alikna afi malumpa lumpa na'udhubillah olehnya itu bapak-bapak ibu-ibu melalui momentum tahun baru hijriya ini bulan muharram ini marilah kita menghasilkan diri kita masing-masing ya marilah kita tarana-ranak madicin ngalita maka apakah agama yang selama ini saya anut apakah saya mengamalkan apa yang ada di dalamnya nasuru ka'afu'ala ta'ala makasih makasih moga iroh sempa jakku yari kan adik nasuru ka'afu'ala ta'ala masak kek iroh orang parang ngkain wari ka'afu'ala ta'ala makasih moga sekek nah tanya toga reka makasih eh sebab kalau menarik ma'bicaragi warang parang ma'biasa tu pak bu makasih nah makalikali nah makalikali nah ini maktambah tambah melengok ya kurang mak bagi-bagi kurang mak bagi-bagi makadai andri guru tak almarhum guru afalakku pak bu ketika saya menghadap kepada beliau makadai andri guru afalakku bu makadai ananda kamal inggerang mati nariku engkak waramparan amanah ka'afu'ala ta'ala risesimu inggerang pesu'i sekir khudmin amwalihin sodakotan tudahhirum watuzakihim biha rilal nai ayak apabu juz kesebelas halaman kedua bagian tengah makadai kudmin amwalihin ya kita coba diminta juz sepuluh halaman kedua tengah-tengah cd khudmin amwalihin sodakotan tudahhirum watuzakihim biha ambillah sebagian harta dari mereka agak tujuan nasib kudahhiruhum ada dua kalimat disini tutahhiruhum watuzakihim tutahhiruhum makibat tuangi naseng andeguru tak nafacihim Allah ta'ala harta tak secara lahiria ya itu narkafas sebenarnya makadai tumatot tak riul sapu imbok waramparamu nasabat nasabat pasidakah sapu orang orang nasabat pasidakah ini maksud tutahhiruhum watuzakihim kibatuan mape pacim akan tetapi ritujun hati tak idik tu pesui pasidakah ya narko enka simpatan pesui pasidakah maka Allah subhanahu wa ta'ala ajat hira pak narko enka lasa niriki fuh Allah ta'ala mabiasa nasabari iro pasidakah tak kurang iro iro lasata tak kurang iro rasa rasana iro lasata jemaah yang meliakan Allah di taniyatu taniyatu bali mabiasa Allah. Oleh sebab itu marilah kita senantiasa saling memaafkan Pak Bu. Sebab ia tu saling memaafkan mawarlada risisita. Ya, mawarlada risisita. Sebab berbicara masalah siadam pedampeng Pak Bu. Ya, pernah saya baca ini di dalam kitab Al-Li'ali Ud-Zahabi. Ya, karangan Syekh Mu'min Poliki Palestina. Ini orang Palestina pengarangnya. Bahwasannya Mabiasa itu yang kata-kata kita la'eh Astaghfirullah Istighfar kumbo. Mabiasa yang kata-kata Pak Budi. Padahal masih ada yang tinggi daripada kalimat itu. Yaitu Al-Afwah. Al-Afwah. Makanya dalam Al-Quran dia itu nak kata Wastawfirin anil nas Akan tetapi maka dia Mabiasa yang kata-kata Wastawfirin anil nas Maka dia Mabiasa yang kata-kata Wastawfirin anil nas Dia nak kata Wastawfirin anil nas Betul nak ada Yeruk wal-afina Pak Yeruk wal-afina Kita pernah berbuat salah Nak dampengi ki Ya dampengi Fadat takrufata Neninya Fadat takrufata Neninya Kata-kata Iroja'i Kifulikidi Kan itu Sidi Mabiasanah Iyik wadang pemoki Tapi ini Wajib kasih pedihku Mutaruh Ini Telah Istighfar Tapi Kalau Al-afwa Pabu Huwa taruhku Maka ada Maka ada Maka ada Andrei guruta Ma'asafhi anhu Ya Ya dampengi Fadat takrufata Ma'asafhi anhu Neninya Riyangga Mitu Idenang Kana Fugaw Iro Iro Atas Salang Alhamdulillah Hadirin sedang jemaah Yang dimilihkan Allah Subhanahu wa ta'ala Memori Pada Mabarakat Lurifat Ibarat Manang Lebih Kurangnya Mohon Dimaafkan Wa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh